selamat menikmati oh iya, namun sebelum kita masuk ke dalam ceritanya nama dan tempatnya disamarkan semua ya untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya di kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Desa Penyembah Iblis seperti apa kisahnya? tak perlu lama-lama lagi mari kita mulai ceritanya udara subuh memang udara yang terbaik sejuk dan segar rasanya sehabis melakukan solat subuh perjamaan di lantai atas Dirga dan kawan-kawannya turun membawa tas mereka masing-masing langsung masukin bagasi saja Dirga yang baru saja keluar dari mantra kofi langsung membuka bagasi mobilnya diikuti ketiga lainnya yang meletakkan barang-barang mereka asik deh bau gitar Andis menatap Tama yang membawa dua tas satu tas selempak besar dan satunya tas gitar yang berada di bonggungnya sementara pria bersarung tangan hitam itu hanya menatap Andis sepersekian detik kemudian kembali dengan kesibukannya tanpa berkomentar setelah meletakkan barang pribadinya Ajai berjalan masuk kembali ke mantra kofi disana ada tempat bakar-bakaran kan? beberapa lama ia keluar membawa beberapa makanan beku dari kolkas gue hubungin pemandunya sih katanya adalah paknya jawab Andis selaku koordinator pada jalan-jalan kali ini awas saja kalau horor lagi dulu kita kemerapi gitu horor terus kelembang horor lagi awas saja kalau liburan kali ini horor lagi balas si Ajai ya ialah masa tiap jalan-jalan horor mulu kayaknya sial benar santai aja Jai Andis merapikan barang-barang di bagasi ia membantu Ajai yang datang membawa beberapa makanan beku Andis memasukkan makanan beku ke dalam kotak es mini sudah bares nih ia menutup bagasi belakang ayo perangkat pagi yuk dirga berjalan ke depan dan membuka pintu mobil nanti mandi di curuk saja biar segar kali ini mereka berempat akan berlibur ke daerah Kulonprogo konon katanya ada sebuah desa yang mencari tempat wisata karena menyajikan nuansa alam yang indah dan juga memiliki beberapa alternatif wisata seperti curuk yang sangat asri mereka berempat akan menginap di desa itu selama satu hari dua malam tentu saja alasan utama mereka memilih wisata tersebut karena harganya yang sangat ekonomis ditambah sebuah keunikan bahwa desa itu bernama desa sanga yang mana masih menjaga adat dan juga budaya asli Jawa terdahulu seperti namanya di desa tersebut hanya terdapat sembilan kepala keluarga yang tinggal di sana eh sebentar dirga mengecek kantong-kantong pakaiannya dompet kue ketinggalan ambil duluan masa dompet donatur ketinggalan celetuk anis diiringi tawa oleh ajai dirga martawangsa ia adalah anak dari keluarga martawangsa yang merupakan keluarga kaya meskipun ia pergi dari rumah sejak kecil tetap saja kakaknya si Frinza selalu mengirimkan uang untuk dirga melalui rekening almarhum ibunya dan meskipun kini rekening itu sudah mati Frinza tahu tentang rekening dirga yang baru ia selalu mengirimkan uang setiap bulannya untuk kedua adiknya yaitu dirga dan juga si Tirta dirga keluar dari mobil ia berjalan dengan cepat lalu membuka kembali pintu cafe yang tadinya sudah dikunci oleh Tama dirga berjalan masuk terburu-buru menuju kamarnya ketika membuka pintu kamar dan hendak mengambil dompet yang berada di atas meja tidak sengaja kakinya menabrak kaki meja aduh gila sakit benar nih pekiknya sambil berjongkok hingga sekumulan kartu tarot yang berada di atas meja jatuh ke lantai dirga menatap kartu-kartu itu dari sekian banyak kartu yang jatuh hanya satu kartu yang tergeletak dengan posisi terbuka sementara yang lainnya tertutup sontak membuat dirga mengambil kartu itu mati kartu ke tiga belas tiga belas disimbolkan sebagai angka pembawa sial di beberapa negara dari total 78 kartu tarot yang terdiri dari 22 arcana mayor dan 56 arcana minor kartu ke tiga belas merupakan simbol kematian perasaan dirga tidak enak dirga merupakan seorang indigo yang memiliki kemampuan prekognition yaitu bisa memprediksi masa depan atau melihat sekilas kejadian yang akan terjadi melalui penglihatan dalam pikirannya bisa juga melalui perantara atau tanda-tanda seperti melalui mimpi tarot dan juga beberapa kehadiran hewan namun untuk kali ini ia mencoba untuk berpikir positif dan mengakhiri urusannya di dalam kamar dirga turun dan kembali mengunci pintu mantak coffee kemudian masuk ke dalam mobil tasnya ada tanya si Andis ada jawab dirga dengan singkat tanpa banyak kata akhirnya mereka melesat pergi ke Kulonprogo sepanjang perjalanan kacau mobil dibuka mengingat hari masih pagi dan tidak banyak kendaraan berlalu lalang sehingga udara masih segar untuk dinikmati kabupaten Kulonprogo adalah sebuah kabupaten di provinsi daerah istimewa Yogyakarta ibu kotanya adalah Wates kabupaten ini berbatasan dengan kabupaten Sleman dan juga kabupaten Bantul di timur samudera India di selatan kabupaten Purworejo di barat serta kabupaten Magelang di utara dirga mengemudi dengan wajah yang getir ia tidak bisa berhenti memikirkan arti dari kartu yang terjatuh aja yang duduk di depan sebagai navigasi menyadari itu tetapi ia memilih untuk diam tidak bertanya sementara itu Andis sedang sibuk melihat Instagram cewek-cewek yang cantik dan Tama yang fokus pada konsol permainannya tak terasa satu jam setengah telah berlalu kini mereka sudah tiba di Kulonprogo sebelum menuju desa sanga dirga melipir ke sebuah warung kopi di pinggir jalan mas, kopi hitam satu ya ucap dirga dirga memesan segelas kopi hitam sementara yang lain memesan indomie rebus dan juga teh hangat kamu tidak makan dir tanya aja yang khawatir melihat raut wajah dirga yang berubah total gue belum lapar Fajar Utomo pria yang biasa disapa aja itu memiliki kebekaan terhadap emosi ia pandai membaca raut wajah dan juga tingkah laku manusia aja juga bisa melakukan telepati dan bisa memberikan telepati satu arah kepada orang yang ia kehendaki jika orang lain juga bisa menggunakan telepati maka mereka bisa melakukan telepati dua arah mas, ini saran saja ya itu gordanya mendingan dibuang saja ucap Andis pada penjual di warung itu loh, kenapa mas? tanya orang itu keheranan banyak yang kelantungan mas Andis Sagara merupakan pria yang memiliki kemampuan mediumship ia mampu berinteraksi dengan mereka yang tidak terlihat baik melalui perantara ataupun secara langsung Andis juga bisa melihat mereka meskipun tidak selalu kali ini Andis melihat belasan makhluk yang berkelantungan di gorden kotor warung itu memangnya yang berkelantungan apa mas? penjual itu merasa heran mengingat matanya tidak bisa menanggap sesuatu yang Andis maksud ya saran saya sih dibuang saja mas sudah kotor banyak debu gelantungan tidak enakan kalau ada makanan yang kena debu iya sih mas nanti saya ganti setelah makan dan juga istirahat berlalu mereka melanjutkan perjalanan menuju desa Sanga yang berada tidak jauh lagi dari tempat mereka beristirahat desa Sanga terletak di tengah hutan sebenarnya mobil mereka dapat masuk dalam sana tetapi melihat medan yang terlalu curam Dirga memutuskan untuk memarkirkan mobil di parkiran masuk area ditambah perasaan tidak enak Dirga menjadi salah satu penyebab utama mereka memarkirkan mobil di luar kita jalan dikit saja ya ucap Dirga ya santai hitung-hitung olahraga jawab Andis dan diikuti anggukan kepala kedua orang lainnya mereka harus menempuh perjalanan sejauh satu kilometer untuk bisa sampai ke desa Sanga tetapi itu bukanlah hal yang sulit untuk mereka kecuali si Tama Tama lu capek tanya si Andis Tama tidak merespon tetapi dari mimik wajahnya dan juga banyaknya keringat tentu saja ia tampak kelelahan ganteng doang culun lo ledek Andis sambil terkekeh Ajai meminta tas selembang Tama dan membantu pria pendiam itu membawa-bawaannya ngatain doang bantuin enggak dasar culun Ajai membelah Tama dia kan manusia sempurna biarin saja sekali-kali kerja keras kek Ajai hanya bisa mengelah nafas jawab Tama Ajai hanya bisa mengelah nafas mereka terus berjalan hingga melewati jembatan besar tidak jauh dari jembatan terlihat Gapura yang bertuliskan Desa Sanga hah akhirnya sampai juga Ajai yang kini terlihat kelelahan sangat merasa lega ketika tahu mereka akan segera beristirahat seorang pria yang lebih tua dari mereka semua duduk tidak jauh dari Gapura melihat Dirga dan kawan-kawan berjalan ke arah Gapura ia beranjak dan menghampiri anak-anak mantra Andis tanyanya pada Dirga saya Andis Andis berjalan hingga berada di urutan paling depan ee mas Pandu ya iya benar saya Pandu balasnya sambil tersenyum Pandu pragi waksono pria itu merupakan guide yang akan memandu mereka semua di Desa Sanga jika Andis dan kawan-kawan hendak pergi maka Pandu yang akan mengantar mereka semua ke tempat destinasi wisata alam yang dekat dengan Desa Sanga Pandu pemandu kok bisa pas gitu mas nama sama kerjaannya Andis mencoba untuk mengakarapkan diri karena memang begitulah karakter dia ha mungkin sudah takdir mas balas Pandu sambil terkega Pandu dan tamunya berjalan memasuki Gapura desa ini bukanlah desa yang besar hanya ada beberapa rumah di sini dan tentunya sembilan rumah utama sisanya adalah rumah untuk tamu yang hendak berlibur semua rumah di Desa Sanga berbentuk limasan berdinding kayu dengan lantai tanah tidak seperti bangunan-bangunan rumah pada umumnya di Jogja rumah limasan sendiri adalah rumah tradisional masyarakat Jawa atau daerah lain di Indonesia yang terdiri atas delapan tiang utama rumah tradisional Jawa terbagi menjadi dua bagian yakni rumah induk dan rumah tambahan namun untuk tamu desa Sanga menyediakan rumah tradisional yang sudah menggunakan lantai keramik hanya nuansanya saja yang berbeda Pandu kemudian mengantar mereka semua ke rumah yang berada di paling ujung desa jika butuh saya saya tinggal di rumah yang paling depan tadi dekat Gapura rumah nomor satu kalau kita mau ke Curug dari sini jauh gak mas Pandu? tanya si Dirga oh ya sudah saya antarkan kalian kita mau berpetualangan jadi tidak mau ngerepotin mas Pandu juga ucap Dirga memotong mungkin kalau nanti siang ke wisata lain tidak apa-apa mas tapi pagi ini ke Curug hanya mau mandi saja mas oh begitu baiklah Pandu kemudian memberitahu arah untuk bisa sampai ke Curug setelah mendapatkan informasi Dirga dan juga kawan-kawannya kemudian segera membawa peralatan mandi dan pakaian ganti lalu berjalan menuju Curug kenapa tidak sekalian sama pemandunya sih? tanya si Andis kita kan sebenarnya tidak nyewa pemandu jadi tidak enak ngerepotin dia dan kalau mau pakai jasa pemandu nanti saja buat arung jeram dan juga lain-lain jawab si Dirga ngomong-ngomong semua mata menuju pada Dirga yang mendadak menghentikan ucapannya cuma kita doang yang liburan kesini harusnya dengan pemandangan seperti ini dan harga yang murah desa ini bisa rame seperti kampung bandui di Banten Dirga secara tidak langsung menyampaikan perasaan tidak enaknya merasa janggal dengan desa sangang karena sebuah kartu yang jatuh ke lantai alah tidak usah mikir yang aneh-aneh mungkin ya memang lagi sepi hari ini Andis berusaha untuk menanggal pikiran-pikiran Parno si Dirga tidak tahu kenapa tapi kok gue juga merasa horor ya celetuk si Ajai elu semua ngapa sih Andis menghentikan langkahnya dengan wajah yang datar tidak usah Parno deh santai saja masa setiap liburan setan mulu horor mulu ngeri-ngeri mulu kan tidak mungkin terus-terusan Andis menoleh ke arah Tama lu juga takut Tama hanya membalasnya dengan gelengan kepala tetapi wajahnya terlihat ragu bukannya takut dis tapi agak janggal saja lanjut si Dirga sudah tenang pokoknya kita senang-senang saja oke semuanya menganggu kini Andis dan juga yang lainnya melanjutkan perjalanan menuju curug gemercik suara air membuat mereka menjadi bersemangat dan berlari seolah-olah sedang melakukan malapan Tama memimpin di depan sementara Andis di belakang gila kalau lari saja paling kencang batin Andis melihat si Tama namun Tama menghentikan langkahnya ketika melihat air terjun yang sangat indah mata air yang bersih dan juga tampak segar tanpa basa-basi lagi Dirga membuka bajunya hingga menampilkan otot-ototnya yang cukup kekar mengingat tubuhnya tergolong tampak biasa saja ketika mengenakan pakaian sebenarnya cukup unik tapi itulah si Dirga berandalan dari SMA di Nata dan juga keluarga Martauhangsa yang terkenal memiliki tradisi yang keras Dirga langsung melompat ke air dan menghilang dari pandangan teman-temannya tidak lama berselang ia muncul kembali sambil menyisir rambutnya yang berantakan menutupi sebagian wajahnya ke belakang ah seger mendengar ucapan Dirga Andis dan Ajay juga membuka bajunya dan langsung melompat ke air sementara dengan si Tama Tama hanya duduk di atas batu sambil melihat teman-temannya Tama adalah orang yang pemalu pria yang selalu mengenakan sarung tangan hitam itu tidak bergerak seperti teman-temannya ia malu jika harus membuka bajunya dan membaur dengan mereka semua akhirnya Tama pergi menyendiri hingga berada di tempat yang sepi ia membuka bajunya dan perlahan masuk ke dalam air dan merasakan sensasi dinginnya mata air namun tanpa sadar seorang gadis yang berada tidak jauh dari Tama kemudian menghampirinya pengunjung wisata ya tanyanya pada Tama menyadari seorang gadis berada di dekatnya apalagi mereka hanya berdua Tama menjadi mati kutu jangankan di depan gadis di depan teman-temannya saja ia tidak berani membuka bajunya bukan karena tubuhnya tidak bagus tetapi banyak luka yang menjadi hiasan di sana akibat korban bullying Tama masih diam tidak menjawab eh, kenalin aku sinta aku juga tamu di desa sanga ucapnya sambil menyodorkan tangannya untuk bersalaman Tama akhirnya menyambut tangan itu saya Tama dan memberi jawaban singkat yang sangat-sangat singkat nama kamu lucu kamu juga ganteng ya Tama memanglah pria yang tampan di antara anak-anak mantra tidak ia paling tampan di seluruh dunia dunia Erisuli sudah biasa sekali mendengar pujian seperti itu membuat Tama biasa saja menatap datar ke arah si Sinta Tama boleh aku kasih saran Tama membalasnya dengan anggukan kepala kamu sebaiknya pulang saja menurutku desa sanga kurang bagus buat jadi tempat wisata apalagi malam besok malam burnama banyak rumor mistis lho mendengar kata mistis Tama merinding terus kamu tidak pulang Tama balik bertanya ke arahnya kita beda kamu liburan aku sedang KKN jadi aku tidak bisa pulang Sinta tertawa tipis maaf Tama ini bukan saran tapi peringatan kalau kamu masih mau liburan mending cari tempat lain Sinta kemudian menjauh dari Tama ia pergi sambil melampaikan tangannya pada Tama kata-kata itu terngiang-ngiang di kepala Tama ia sedikit pusing dan memegang kepalanya Tama menatap lurus ke arah Sinta pergi sambil melamun Tam Andis muncul tiba-tiba saja Tam wui panggil Andis membuyarkan Tama dari lamunannya kamu jangan bengong di tempat seperti ini nanti kesurupan lho Andis berjongkok di hadapan Tama yang sedang berendam ayo balik ke desa sudah mulai panas Tama andak menyampaikan apa yang disampaikan oleh Sinta tetapi itu adalah Andis tentu saja Andis akan memarahinya seperti memarahi Anje dan juga si Dirga akhirnya Tama mengurungkan niatnya Dirga baru saja keluar dari kamar mandi ia mengenakan kaos hitam lengan buntung dan juga celanan jeans pendek berwarna biru gelap Dirga sedang berusaha mengeringkan rambutnya menggunakan nanduk kecil miliknya ia menatap Tama yang melamun Tam lo kenapa Tam tanya Dirga Tama menoleh ke arah Dirga ia menggeleng seolah berkata tidak ada apa-apa namun pada akhirnya mereka semua hanya bermain-main di curug tentu saja mereka berujung pada mandi kembali di homestai apa lo melihat sesuatu dengan kemampuan lo sebuah peringatan mungkin ucap Tama mendadak Dirga terkejut mendengar Tama bertanya padanya sejujurnya pria dengan sarung tangan hitam itu jarang bicara namun dari pertanyaannya Dirga tahu arah pembicaraan si Tama pas dompet gue ketinggalan gue tidak sengaja dapat sebuah tanda ya gak tahu sih bisa aja itu sebuah kebetulan tapi bisa jadi itu sebuah pertanda apa itu tanya Tama Dirga mengangkat bahunya seolah berkata tidak tahu yang jelas bertanda buruk Tama sambung si Dirga wih pada ngobrolin apa sih Andis tiba-tiba saja datang membawa cemilan suara keriukan dari mulutnya membuat Dirga merebut cemilannya makan sendirian saja dasar si Maruk ucap Dirga ii baru juga gue buka satu itu pun langsung gue bawa kesini buat dimakan sama-sama protes si Andis ah bohong mulu Anjay datang dan mengambil topi coklat milik si Andis lalu membuangnya ke kursi jai Andis tampak marah parah lujai otaknya dibuang ucapan Dirga membuat Ajai dan Tama tertawa otak Ajai memencingkan matanya gue kira tutupan pitak buli Ajai terus Andis mengambil topinya lalu mengenakannya kembali di tengah kehangatan itu pandu datang membawa beberapa kue olahan singkong nih makanan khas dari desa sangah aduh jadi ngerepot ini kita mas ucap Andis tidak kok santai saja pandu tersenyum sambil menatap ke arah Andis nanti sehabis makan siang kita langsung arung jeram ya treknya kurang lebih 2 jam estimasi sampai kembali ke desa sekitar sore hari setelah menyampaikan agenda pada hari ini kemudian pandu pergi capek untung seru ucap diriga sambil meregangkan tubuhnya yang begal memang tidak salah sih liburan kesini seru arung jeramnya dan lebih murah ketimbang yang di gua pindul gunung kidul sambung si ajai apa gua bilang percayakan padaku sobat Andis terkekeh mendengar ucapan dirga dan juga si ajai sore ini tampak melelakan sehabis sholat dan mandi dirga Andis ajai dan juga sitama berbaring di kamar mereka masing-masing hingga tanpa sadar mereka ketiduran mungkin karena kelelahan terutama sitama tubuhnya terasa sangat berat mungkin karena ia paling jarang berolahraga hingga gemazan di ponsel Andis membangunkan pria itu dari tidurnya ah sudah marip ya gokil capek banget sampai ketiduran ia beranjak dan mengambil air wudu Andis mengingat desa ini memiliki sebuah musola yang terletak di tengah desa ia berjalan keluar untuk melakukan sholat berjamaah di musola sesampainya di musola Andis agak terlambat warga sudah sholat terlebih dahulu memulai beberapa rokaat namun Andis hanya berdiri di depan musola sambil matanya membulat bagaimana tidak mereka semua sholat dengan gerakan yang aneh semua menganggu dan menggelengkan kepala di tengah sholat dan tubuh mereka sesekali melompat-lompat seperti pocong saja bukannya terlihat sholat justru seperti menghina gerakan sholat bahkan di ajaran islam manapun gerakan seperti itu tidak ada dan terlalu sangat aneh Andis mengurungkan niatnya ia berjalan mundur dan hendak kembali tetapi tubuhnya menabrak sesuatu hingga membuatnya terkaget ketika ia memalingkan badan pandu berada di sana sholat dulu ucapnya pada Andis sambil tersenyum perut saya tiba-tiba sakit mas aku mau berpetualangan di kamar mandi dulu Andis berpura-pura memegangi perutnya dan pergi meninggalkan si pandu aliran apaan itu wah gila sesat ini Andis tiba-tiba saja merinding ia merasa takut ia berjalan agak cepat menuju hamestai di tengah berjalanan ia melihat Tama yang sedang berjalan lah si Tama ngapain Andis segera mengambilinya Tam kamu mau kemana Tama tidak menjawab sebenarnya sudah biasa tetapi setidaknya ia menoleh namun kali ini Tama sama sekali tidak merespon dan tatapannya terlihat kosong dirga berlari menyusul mereka dis Tama kenapa itu tiba-tiba dia jadi aneh mendengar itu Andis berlari ke arah Tama lalu mencengkram lengannya Tam mau kemana ucap Andis dengan raut wajah serius Tama menoleh ke arah Andis sambil menangis aku mau pulang ucapnya dengan suara yang aneh seperti bukan suara Tama dan lagi terdengar seperti lebih dari satu orang Andis bisa merasakan ada beberapa sosok yang mendiami tubuh si Tama gawat dia kesurupan ini ucap Andis pada dirga seorang kakek kemudian datang mengampiri mereka sontang Tama melotot ke arahnya dengan sangat kuat ia melepaskan cengkeraman tangan Andis kalian harus pergi dari sini teriak Tama sambil menangis tiba-tiba saja Tama tertawa dengan suara yang sangat mengerikan kalian harus meninggalkan tempat ini kamu yang harus pergi tutur kakek itu membentak sosok di dalam tubuh Tama Andis menotak perut Tama lalu naik ke dada dan mengarahkannya ke leher Tama seraya mencengkeramnya kemudian ia gerakan tangannya ke arah atas menuju mulut dan mengempaskan angin keluar dari mulut Tama membuat pria Taman itu muntah dan lalu terbatuk dia sudah pergi sambung kakek itu Andis mengeluarkan maluk yang mendiami tubuh Tama tidak lama berselang Pandu datang bersama seorang pria yang nampaknya merupakan kepala desa ada apa ini Kinario tanya kepala desa kepada kakak yang bersama dengan dirga Andis dan juga Sitama dia kembali lagi jawab Kinario Kinario merupakan orang sakti yang tinggal di desa Sanga ia yang biasa mengurus setan setan yang datang mengganggu dia Andis memincingkan matanya Pak Kardi selaku kepala desa kemudian mengelah nafas akhirnya ia menceritakan mengapa air-air ini desa sangat-sangat lesepi tidak memiliki pengunjung berawal dari kejadian yang tidak diinginkan beberapa mahasiswa dan mahasiswi datang untuk melakukan KKN disana beberapa anak melakukan hal terlarang yang mengakibatkan arwah leluhur telah marah dan kerap mengusir tamu yang singgah tentu saja warga menutupi hal ini karena membutuhkan uang dari wisatawan setelah perbincangan singgat itu dirga Andis dan Tama kembali sementara Ajai masih tertidur lagi-lagi horror dirga kini menatap Andis oke gue salah maaf Andis kembali mengingat kejadian di Musola ngomong-ngomong desa ini juga aneh aneh dirga mengerutkan dahinya tidak mengerti dengan ucapan si Andis tadi waktu gue ke Musola gerakan sholat mereka sangat aneh seperti lagi menghina agama lu ingetkan kata-kata Tirta yang mana banyak protes sidirga Tirta merupakan kembaran sidirga ia merupakan anggota unit kepolisian khusus Dharma Dharma sendiri merupakan pemberantas ilmu hitam unit yang tercipta untuk kasus-kasus seperti santet dan juga guna-guna kalau dukun atau pengguna ilmu hitam atau apapun itu yang berkaitan dengan jin pasti ada kegiatan menghina agama lanjut si Andis contohnya meletakkan kotoran manusia atau hewan di kitab suci merobek kitab suci dan menggambar sesuatu yang tidak ada etikannya dan melakukan penghinaan suatu ibadah oh oke aku ingat dirga tampak memikirkan sesuatu disini tidak ada tamu yang lain tamat tiba-tiba berbicara dengan suara liri dan terdengar sangat lemah sontak membuat dirga dan Andis menoleh sepertinya tidak ada jawab si Andis waktu dicuruk gue ketemu sama cewek namanya Sinta dia bilang dia lagi kakak N disini ucap si Tama menjelaskan kakak N dirga dan Andis saling bertatapan ini pasti ada kaitannya dengan beberapa kejadian ucap Andis kita perlu informasi Andis berjalan ke kamar ajai diikuti dirga dan Tama yang tertati mediumship orang-orang ini mampu membuat media untuk berinteraksi dengan mereka yang tidak terlihat Andis tampak melakukan sebuah gerakan yang aneh ia menarik sesuatu dan menyentuh tubuh ajai yang sedang tertidur sontak membuat ajai terbangun secara mendadak dengan mata yang memulai seutuhnya katakan dengan siapa aku berbicara tanya Andis pada arwah yang baru saja masuk ke dalam tubuh ajai ajai tiba-tiba saja tertawa membuat Tama merinding parah lu dia mulu yang menjadi korban beginian ucap dirga lu mau gak jadi beri ya tanya balik si Andis gue gak mau dirga tersenyum sambil menetap Andis dan Tama bergantian ya sudah itu ajak ngobrol saya tanya lanjut dirga mempersilahkan si Andis Andis kembali menoleh ke arah ajai dengan tatapan serius dengan siapa dari mana asalmu tanya si Andis lalu Tama menghampiri si Ajai membuat Andis dan dirga menatap langkahnya pria taman itu duduk di hadapan si Ajai yang sedang melotot jangan marah mereka bercanda ucap Tama justru membuat dirga dan Andis semakin tertawa mendengar rekan-rekan justru tertawa Tama melototi mereka jangan lupa tujuan kita manggil arwah lain masuk ke tubuh Ajai Andis duduk di hadapan si Ajai ia menatap Ajai dengan sorot mata yang tajam tidak ada kata yang terucap sepertinya Andis dan juga arwah itu saling membaca satu sama lain dengan siapa saya berbicara dari mana asalmu lanjut Andis diikuti tawa dirga saya Aldi balas Ajai dengan singkat kamu anak kakak En Andis mengerutkan dahinya Ajai hanya mengagum kamu temannya si Sinta seletuk si Tama Ajai tersenyum ya dia juga ada di sini belum sempat mereka berinteraksi lebih lanjut arwah itu keluar dari tubuh Ajai ia seperti ditarik paksa oleh sesuatu membuat Ajai terbatuk-batuk sambil terkapar lemas dirga segera memberikan segelas air putih pada Ajai ya sudah intinya kita pulang saja besok pagi atau masih bisa cari destinasi wisata lain yang lebih normal lagi celetuk si dirga sekarang sudah malam istirahat saja besok subuh berpenah terus balik kanan Tama hanya mengangguk pertanda ia sepakat dengan dirga begitu pun dengan Andis dan juga si Ajai mereka sepakat bahwa ada yang tidak beres dengan desa ini mulai dari jumlah pengunjung yang hanya mereka saja solat yang aneh hingga aksi kesurupan Sitama sungguh liburan yang tidak normal kembali terjadi samar-samar kumandang petir mulai terdengar diikuti hujan yang turun dengan lembat tanpa permisi tidak ada satupun dari mereka yang mampu tertidur semua berkumpul di ruang tengah dan tidak ada yang mau tidur terpisah meskipun di atas kasur sorry ya guys ucap Andis merasa bersalah wajahnya terlihat murung persis seperti langit malam ini lagi-lagi liburan kita berantakan tenang sudah biasa jawab Ajai mencoba membuat Andis tidak merasa menanggung ini sendiri tidak ada salahnya uji adrenalin sekali-kali kalian tidur gue yang jaga timpal sidirga lo kan besok nyetir sebaiknya lo yang tidur sambung sitama namun kenyataannya mereka sama sekali tidak bisa tertidur was-was resah khawatir dan juga gelisah intinya mereka sama sekali tidak dalam posisi bisa tertidur dengan tenang ada sesuatu yang mengganjal dan membuat mereka semua terus terjaga seolah merasa seperti ada yang sedang mengawasi hingga azan subuh berkumandang di ponsel si Andis tidak ada satupun dari mereka yang bisa tertidur habis kita sholat subuh prepare terus pergi ucap dirga yang bersiap mengambil air wudhu semua mengikuti arahan sang ketua selesai sholat mereka semua bergemas dan memastikan tidak ada yang tertinggal dirga dan kawan-kawan hendak keluar tetapi tiba-tiba pandu muncul di depan pintu ia datang membawa sarapan untuk mereka semua loh kalian mau kemana tanya pandu saat melihat mereka membawa barang bawaan jadi gini mas pandu kita ada urusan mendadak jadi harus balik kanan ke Jogja jawab si Andis oh begitu tapi ada satu masalah balas pandu dengan wajah yang murung masalah dirga mengerutkan dahinya semalam ada pohon besar tersamar petir pohon itu tumbang dan mengakibatkan jembatan utama robo satu-satunya akses keluar desa terputus jadi tidak ada yang bisa keluar masuk desa sekitar satu sampai dua hari ini sampai alternatifnya muncul jelas mas pandu waduh terus ini gimana dong kita ada urgensi di Jogja timpal si Andis ya gimana ya mas ini kecelakaan yang juga menimpa kami penduduk desa kami juga punya kebutuhan di luar desa tetapi dengan robo satu-satunya akses kita cuma bisa pasrah sampai alternatifnya selesai secepat-cepatnya mungkin besok siang dirga ajai andis dan juga sitama saling bertatapan akhirnya mau tidak mau mereka harus berada di desa itu paling tidak semalam lagi setelah itu mas pandu kemudian pergi dan keempat sahabat ini saling berdiskusi gue mau jogging sekalian ngiterin desa ini siapa tahu ada jalan alternatif yang mereka sembunyikan virasat gue tidak enak tentang desa ini mereka seakan menyembunyikan sesuatu ucap dirga sambil mengikat tali sepatunya gue juga mau keliling pakai astral projection tolong jaga raga gue dis tam ajai pun mulai duduk bermeditasi ia menjamkan kedua matanya dan berfokus pada rohnya pelan ajai membuka matanya ia melihat andis tamah dan tubuhnya sendiri yang sedang terduduk kemudian ajai berjalan pergi menggunakan tubuh astralnya di sisi lain dirga baru saja keluar dari kaburah ia menatap jembatan utama yang robos bagian kemudian melanjutkan langkahnya mengitari desa dari sisi luar masa ia hanya punya satu akses dirga mulai bertanya tanya sambil terus melangkah hingga ia berhasil mengitari desa yang berukuran kecil itu karena tidak puas dengan jawaban yang tidak ia temukan dirga berjalan masuk ke dalam hutan hutan untuk mencari akses ia melewati jalan yang seharusnya pernah ia lewati menuju curug lebih baik berjalan memutar agak jauh pikirnya ketimbang berada di desa itu semalam lagi namun hampir 20 menit dirga menyusuri jalan itu curug yang kemarin ia kunjungi tidak kunjung terlihat padahal seharusnya tempat itu tidak jauh dari desa dirga memiliki insting yang kuat ia merasakan anda yang sedang mengikutinya berusaha tidak terlihat panik dirga memutar arah untuk kembali ke desa lebih dari 20 menit berlalu padahal dirga berjalan mengikuti jejaknya sendiri tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan desa yang ia tuju seakan menghilang lebih tepatnya dirga seolah berjalan di tempat pada akhirnya ia selalu kembali ke titik yang sama tabir gaib tabir gaib adalah sebuah pelindung astral yang mengunci sebuah tempat ketika kita menyentuh ujung sisinya kita akan kembali lagi pada sisi lainnya terjebak itulah inti logisnya ha kalian benar-benar tidak mengisinkan kami pergi gumam dirga sambil meregangkan otot-ototnya ia berusaha untuk terlihat berani siapapun dalang dibalik tabir gaib ini dia benar-benar menginginkan kami semua tinggal setidaknya menahan kami semua hingga satu sampai dua hari lagi kemudian dirga merasakan sebuah pergerakan di atas pohon sontak ia mendongak untuk melihat ada apa di sana holy shit matanya membulat menatap seekor makhluk aneh itu bukanlah hewan apalagi manusia makhluk itu merupakan eksitensi lain yang sepertinya penunggu hutan ini makhluk itu berbulu lebat dan memiliki mata merah cakarnya sangat tajam serta memiliki ekor ular dan lagi rambutnya sangat panjang dengan wajah seorang wanita yang sedang menyeringai makhluk itu terjun dan kemudian menerjang si dirga belum sempat dirga meneriakan nama penjaganya makhluk itu berhasil membuatnya terkapar dan lalu dirga tidak sadarkan diri sementara itu ajai sedang melayang sambil mengamati desa tersebut desa ini sungguh aneh memang desa ini memiliki sembilan keluarga tetapi rasanya sangat sepi dan tidak memiliki aktivitas ia tidak menemukan seorang pun dari luar dan mencoba untuk masuk ke dalam rumah untuk melihat-lihat ajai masuk ke dalam rumah yang paling dekat dengan homesteynya terlihat seorang wanita sedang menjahit pakaian lebih tepatnya sebuah baju dengan bahan kain kafan tentu saja melihat hal tersebut raga asli ajai merinding di dalam kamar membuat andis dan tama saling bertatapan ajai pun lanjut masuk ke rumah berikutnya disana ada seorang suami istri yang sedang sibuk dengan sesuatu istrinya sedang memasak dan suaminya sedang duduk bersemedi ia membakar kemenyan sambil berkomat kamit ini orang-orang pada ngapain sih lanjut kepada rumah ketiga disana ada seorang anak kecil yang sedang merendam di bak mandi bak itu berisi kembang tujuh rupa sementara ibunya duduk bercermin sambil bersiden dengan nada yang liri namun ada kesamaan pada setiap rumah ada sebuah hiasan dinding berupa foto besar disana seorang wanita dengan pakaian adat jawa yang menurut Ajay cukup membuatnya bergidik ngeri Ajay pernah melihat beberapa hiasan rumah dengan fotonya rorokidul ya kurang lebih seperti itu tetapi dengan wanita yang berbeda ketika Ajay masuk ke dalam rumah yang selanjutnya Ajay lagi-lagi dikejutkan dengan seorang sepuh yang sedang duduk di tengah ruangan ia dikelilingi lilin-lilin yang menyalah dengan pola pentagram terbalik pengabdi setan orang itu menoleh ke arah Ajay ketika mendengar umpatan dari Ajay hal itu membuat Ajay merinding hingga tubuh rohnya Mata mereka bertatapan orang itu adalah Kinario seorang kakek-kakek yang dipercaya memiliki kesaktian di desa sana ini ia mengarahkan tangannya pada Ajay lalu melakukan gerakan menarik pelahan Ajay seperti tertarik ke arahnya Kinario hendak menangkap roh Ajay tetapi Ajay berusaha melawan ia mencoba keluar dari rumah itu tetapi ada sebuah tabir gaib yang menyelimuti rumah itu membuat Ajay tidak bisa keluar Ajay memfokuskan energi pada satu titik di telapak tangannya lalu memukul perutnya sendiri hingga raganya batuk dan terpental seketika itu Ajay tersadar desa ini gokil kita semua akan mampus ucap Ajay ketika baru saja terbangun Ajay menceritakan semua yang ia dapati ketika dalam mode astral kepada Andis dan juga Sitama kicau gagak yang bertengger di pepohonan menandakan bahwa waktu sore telah tiba dirga tidak kunjung kembali membuat terimas getir itu terlihat getir dirga tidak kunjung kembali tidak beres ini pasti ada sesuatu yang sedang terjadi ucap si Andis kita harus memerik sanya gantian gue sudah kapok sumpah itu kakek ngeri sekali dia pasti mengenali mukaku balas si ajai tam tidak ada pilihan lain cuma lu harapan kita Andis menatap Tama dalam dalam sementara Tama memincingkan matanya sambil menggeleng lu aja sono jangan nyuruh nyuruh orang dis ucap si aja ya maksud gue kan Tama bisa keliling sambil memegang apaan gitu dia bisa lihat rekam jejak dirga seenggaknya terlalu banyak objek lu tau sendiri kan Tama kalau terlalu lama memegang objek bakalan ngeluarin darah Tama sendiri memang merupakan seorang psikometri ia mampu menggali informasi serta berkomunikasi dengan objek atau benda apapun di sekitarnya ketika menyentuhnya menggunakan tangan telanjang kondisi ini memungkinkan karena pada setiap benda itu juga terdiri dari susunan atom yang telah membentuk kumpulan molekul molekul yang ada di benda padat gas ataupun cair memiliki gentaran yang menghasilkan sebuah gelombang yang khusus kemudian kumpulan molekul serta atom itu dapat merekam sebuah peristiwa dari rekaman itulah sang psikometri dapat menggali informasi masa lalu objek tersebut serta membaca gejala sebuah peristiwa Tama beranjak dari duduknya ia mencoba untuk memberanikan dirinya yang sebenarnya sangat takut seandainya gua yang ada di posisi dirga tanpa pikir panjang dirga pasti nyariin gua melihat si orang yang paling penakut diantara mereka mendadak berani demi seorang sahabat Andis dan Anje meneguk ludah sebenarnya Andis hanya membuat alasan saja agar dia tidak keluar untuk mencari namun melihat si Tama ia tidak bisa tinggal diam tidak mungkin ia membiarkan Tama keren seorang diri Jai iya gua paham lu gak mau kalahkan gua pun juga Anje pun kembali mencoba melakukan astral projection dis jaga jaga raga gua apapun yang terjadi kalau lu dalam bahaya bunyikan lonjang ini Ajai melemparkan sebuah lonjang pada Andis gua yang akan bimbing Tama memakai telepati satu arah kemudian mereka bertiga akhirnya bergerak Tama mengenakan jaket hitamnya langsung menuju gerbang dan mencoba untuk mencari tahu sesuatu tentang hilangnya si dirga sementara itu Ajai melanjutkan masuk ke rumah berikutnya tetapi dengan tingkat kewaspadaan yang lebih besar di dalam rumah kelima tidak ada seorang pun namun ada sebuah tabir gaib yang menyelimuti satu ruangan entah sepertinya tabir itu dibuat untuk mengalangi Ajai untuk masuk atau sebaliknya mengalangi sesuatu keluar dari dalam sana Ajai mencoba memfokuskan dirinya ia memikirkan sebuah pedang lalu memadatkan energi di sekelilingnya membentuk sebuah pedang astral pedang itu tidak bisa melukai manusia tetapi cukup mujaram untuk melawan makhluk astral lainnya Ajai menembas tabir gaib itu hingga hancur lebur lalu masuk ke dalam sana anak-anak yang sedang KKN menatap Ajai yang baru saja masuk mereka semua terlihat bersedih kalian juga sudah mati tanya seseorang pada Ajai mati Ajai memincingkan matanya ia menunjukkan benang perak yang menghubungkan antara roh dan juga raganya menandakan bahwa ia masih hidup dan hanya rohnya saja yang bergentayangan bagaimana keadaan tamah tanya seorang gadis manis sinta menyadari bahwa orang-orang ini mungkin sudah mati Ajai mulai bertanya-tanya apa yang terjadi Purnama jawab Sinta setiap Purnama datang desa Sanga membutuhkan tumbal untuk bertahan hidup hutan ini dihuni oleh Nyigendis dia yang menjaga populasi di desa Sanga dan juga membuat desa ini makmur dengan sumber daya yang minim sebagai kantinya penduduk membunuh tamu yang berwisata untuk dipersembahkan kepada Nyigendis tanya si Ajai iya satu persatu dari kami meninggal untuk sesembahan tersebut kami tidak bisa keluar dari hutan ini karena Nyigendis selalu memperbudak arwah-arwah yang mati sebagai tumbal aku sudah berusaha memperingati Tama dan juga kalian tetapi sekarang sudah terlambat Nyigendis memasang tabir gaib di area hutan kalaupun kalian bisa menyeberang kalian akan kembali pada titik yang sama Ajai kini memfokuskan dirinya ia mencari keberadaan si Tama dan memberikannya informasi yang ia ketahui di sisi lain Tama menghentikan pencariannya ia menatap Mas Pandu yang datang membawakan makan malam untuk mereka melihat Mas Pandu Tama merinding ia memutar kembali tubuhnya kalian sudah tahu ya tanya Mas Pandu membuat Tama menghentikan langkahnya karena kalian anak baik aku akan ajukan penawaran Tama memutar tubuhnya cukup berikan seorang diantara kalian dan kau bisa menyelamatkan tiga nyawa tersisa ucap Mas Pandu menyeringai datang bersama pulang pun harus bersama tidak akan ada yang tertinggal disini jawab si Tama oh begitu Pandu memberikan isarat dengan kepalanya membuat Tama menoleh kebelakang sebuah balok menghantam kepalanya hingga membuat Tama tidak sadarkan diri radar Tama menghilang dari deteksi si Ajai membuat Ajai menoleh ke arah gerbang utama Tama dalam bahaya tutur Ajai yang pelan membuka matanya Andis bergegas untuk mencari si Tama hati-hati kita semua bisa saja mati disini Ajai kembali menutup matanya dan kembali dalam wujud rohnya ia melanjutkan investigasi menuju rumah berikutnya hingga berada pada rumah terakhir Ajai tidak menemukan sosok dirga dimanapun hal itu membuatnya putus asa dan terbang menuju hutan dengan kecepatan tinggi berharap menemukan dirga di suatu tempat dirga bangun nak seorang wanita membangunkan si dirga kini dirga membuka matanya ia terduduk menatap langit yang mulai gelap sebuah paha menjadi bantalannya dirga menatap wajah wanita itu ibu dinda tersenyum menatap putranya apa aku sudah mati bu tanya si dirga sementara dinda hanya menggelengkan kepalanya sebagai jawabannya aku harus bergegas bu mungkin aku dalam bahaya atau teman-temanku yang dalam bahaya dirga hendak bangkit tetapi dinda menanya ibu rindu kamu nak jangan pergi aku juga kangen bu tapi ini penting nyawa kami semua taruhannya bu kamu akan baik-baik saja nak begitu pula fajar andis dan juga sitama selama maluk itu masih ada kita semua tidak baik-baik saja bu setelah ini selesai aku akan menemui ibu dirga ibu rela mati demi menggantikan posisi kamu sebagai tumbal di keluarga kita kamu pun harus merelakan mereka demi ibu nak dirga terlihat getir tatapannya mulai sendu di satu sisi ia merasa bersalah karena kematian ibunya yang seharusnya tidak mati pada malam itu namun karena menyelamatkan dirinya dan tirta dinda menjadi tumbal keluarga martawangsa sebuah pedang menancap di kepala dinda apapun itu itu bukan ibu kamu pergi kita butuh pemimpin ajai datang dengan sorot mata yang tajam menatap ibunda si dirga ajai ajai membuat pedang kembali menggunakan energi di sekitarnya tabir gaibnya sudah aku hancurkan pergi dirga melepaskan genggaman ibunda sambil sesekali menatapnya kemudian ia memejamkan matanya dengan sedikit air mata sembari berlari lurus ke depan ajai mengarahkan pedalnya pada sosok dihadapannya jangan coba-coba menghasut pemimpin kami wanita itu menyeringai kalian terlambat purna ma sudah hampir berada pada titik tertingginya ajai tersenyum kami memang sering terlambat tapi pada akhirnya bu dosen membiarkan kami tetap masuk kelas ia melesat ke arah wanita itu dan menghunuskan pedangnya ke jantung makhluk tersebut pada akhirnya terlambat hanyalah sebuah istilah bahwasannya kami hanya datang melewati pada sewaktu sosok itu terluka karena serangan dari ajai nyigendis akan membalas kematianku pada akhirnya kalian semua akan mati ia masih menyeringai menatap si ajai pelan sosok itu luntur menjadi cairan berwarna merah iya kami pun baru memulai serangan balasannya kesalahan mu hanya satu ajai membuka matanya ia telah kembali pada raganya membiarkan seorang martawangsa masuk ke dalam pertempuran ini andis bersembunyi dibalik sebuah pohon yang berada di alun-alun desa ia menatap tama yang sedang berbaring di atas kerada mayat sarung tangannya menghilang tama berbalut pakaian berbahan kain kafan wah itu yang aja lihat bukannya baju berbahan kain kafan putih batin andis seluruh bahan-bahan yang aja lihat tadi siang berkumpul di sana mulai dari pakaian yang kini dikenakan oleh tama beberapa sesajan dari makanan yang dimasak salah satu keluarga bahkan seorang anak kecil yang akan menjadi media untuk nyai gendis anak itu menggunakan jimat-jimat untuk memancing maluk halus aduh gimana nih itu si tamamu diapakan kainaryon meletakkan sebilah pisau di hadapan anak kecil itu nanti ketika nyai gendis datang ia akan meminjam ragamu untuk membunuh orang ini sebagai persembahan ucap kinaryo kamu tenang saja setelah malam ini beres kamu tidak akan kenapa-kenapa waduh si tam akan dijadikan tumbal andis mulai kalang kabut andis tidak mungkin menerobos masuk karena jumlah warga lebih banyak darinya dan ada beberapa pria dewasa di sana tentu saja yang ada andis malah ikut akan dijadikan tumbal suasana tiba-tiba mencekam angin seakan berhenti berhembus terdengar suara gamelan dari arah gerbang nyai gendis dan pasukannya telah memasuki area hutan gamelan itu merupakan sambutan andis merinding dengan semua kejadian ini seumur-umur baru pertama kalinya ia merasakan aura semengerikan ini kini purnama hampir berada di titik tertingginya warga desa hanya menunggu kedatangan nyigendis untuk memulai ritual ini tama yang tiba-tiba sadar mencoba menggerakkan tubuhnya tetapi dirinya terikat sehingga tidak leluasa untuk bergerak tangannya tidak sengaja menyentuh besi keranda sekelibat memori keranda tersebut terpampang di benaknya apa ini tama mendadak histeris bukan karena ia takut sebagai calon tumbal melainkan ia melihat banyak sekali nyawa yang harus terenggut di atas keranda itu salah satu korbannya adalah si sinta sakit sedih marah takut semua emosi bercampur menjadi satu warga menjadi panik pasalnya belum pernah ada orang yang sampai segitunya ketakutan tama tidak memohon pengampunan seperti orang-orang sebelumnya ia hanya tidak tahan melihat kisah tragis itu terus menerus tampil di dalam pikirannya hingga pada satu titik ia terdiam dengan nafas terengah keringatnya bercucuran ada darah yang keluar dari hidungnya tama lemas kehabisan tenaga sementara Andis mengepal keras tangannya ia tidak tahan melihat tama yang tersiksa seperti itu warga mulai heran mengapa Nyai Gendis belum juga muncul padahal gamelan gaib itu sudah berbunyi biasanya Nyai Gendis akan muncul tidak lama setelah gamelan dibunyikan malah kini lampu desa tiba-tiba saja mati kemudian menyalah kembali hal itu terjadi hingga satu persatu lampu di desa menjadi pecah penerangan di desa mati total termasuk lilin-lilin yang mereka gunakan sebagai ritual angin kembali berhembus siluat seorang yang sedang menari-tari topeng malangan terlihat dari arah gerbang sekilas tarian tersebut mirip dengan wayang orang si penari menggunakan topeng ia sangat menjiwai setiap gerak tarinya guratan berbentuk kurva tercetak di pinggir bibir andis dis lu dengar gue suara itu terdengar di dalam pikiran si andis itu adalah suara ajai yang menggunakan telepati satu arah gue sedang bebasin dirga gue mati-matian bebasin dirga yang ditahan dalam tabir gaib sekarang pun gue sendirian nan ratu hutan ini sendirian biar tidak masuk ke desa lu bisa bantu gue biarkan dirga yang urus tama oke jai baik andis pun berjalan menuju gerbang depan ia keluar dari persembunyianya dan berjalan melewati dirga jangan biarkan tama tergores barang selerambut pun salah seorang warga yang melihat andis langsung berteriak yang satunya mau kabur kejar dirga tersenyum dari balik topeng kalau gitu tahan ratunya selama mungkin dalam waktu sepergian detik dirga menghilang dari tempatnya berbijak membuat para warga desa tercengang sambil mencari keberadaannya lihat ke arah mana bisik dirga dengan liri membuat warga yang ia tuju bergitik ngeri teriakan itu terdengar membuat warga menjadi was-was salah satu dari mereka terkapar di tanah dirga menghilang kembali dari pandangan mereka apa yang terjadi teriak mas pandu bedeg bah penyembah iblis kalian berurusan dengan orang yang salah ucap dirga yang berdiri di salah satu atap rumah tumbal menumbal tidak akan membawa perubahan apapun selamanya kalian hanya tenggelam dalam tradisi yang bodoh dirga mengepal tinjunya sekeras mungkin terimalah kemarahan mereka yang kalian bunuh mengatas namakan demi kebaikan desa ia melesat ke arah pandu dan langsung menghajar ulu hatinya pandu terhentak ke belakang sambil memuntahkan makan siangnya setelah itu sosok dirga menghilang kembali para warga desa sanga seperti sedang berhadapan dengan hantu sementara itu roh Ajai berdiri di belakang garis yang ia buat dari garam kasar setelah menyelamatkan dirga Ajai kembali pada raganya secara diam-diam ia membangun benteng pertahanan menggunakan garam kasar yang diakini mampu menahan maluk halus kemudian ia kembali bersembunyi dan melakukan astral projection kembali kamu belajar dari mana tentang beginian tanya Andis yang baru saja tiba ia menatap garis yang Ajai buat menggunakan garam kasar jurnal sagara jawab Ajai apa itu Andis memincingkan matanya ketika merasa marganya disebut garam 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 penghalang mulai bertebangan karena angin malam melemahkan segel yang melindungi mereka semua dari bahaya yang bukan main-main kemerincing suara lonceng terdengar dari arah jembatan yang rusak dia datang tutur Ajai sambil membuat pedang astral menggunakan atma Andis konsentrasi dia datang samar-samar terlihat kereta gencana yang ditarik tiga kuda tanpa kepala dengan puluhan rombongan setan yang mengikuti gencana itu Ajai mencipratkan seratus pedang menggunakan atma lalu menggerakkan tangannya ke depan seketika itu pula ratusan pedang miliknya melesat menghujani pasukan Yigendis menyisakan satu kusir dan kereta gencana utama energi gue habis dis sisanya gue serahin pada lo Ajai menghilang dari pandangan Andis ia kembali pada raganya dan tertidur karena lelah astral projection memang menguras banyak tenaga apalagi sampai halus menggerakkan seratus pedang astral iya bagus minionya diberesin raja terakhirnya dikasih ke gue kerutu si Andis mau bertukar tempat suara itu terdengar dalam pikiran Andis kali ini bukan ajai melainkan sesuatu yang jahat yang bersemayam dalam tubuh Andis tidak akan pernah terjadi jawab Andis dengan tegas terserah kau hanya perlu mengingat ini sekarang cuma aku harapan kalian berempat bocah dengan topeng tumungung itu memang kuat tetapi belum sepadan dengan makhluk yang berada di hadapanmu kereta kencana sudah melewati jemadan itu dengan melayang kini jaraknya hanya berkisar beberapa meter saja dari posisi Andis jika dia masuk selesai kalian semua semua orang berusaha kecuali dirimu kau hanya orang yang tidak berguna yang membawa petaka pada ketiga temanmu setidaknya bertanggung jawablah sedikit jual sedikit jiwamu padaku demi mereka yang hampir kau buat selaka itu Andis tahu itu ia yang paling paham tentang situasi saat ini bahkan dirinya tidak mampu untuk menyelamatkan Tama yang berada di atas keranda mayat ia juga tidak berani keluar untuk mencari si dirga lalu membiarkan si Tama dan juga si Ajai yang mencari di saat Ajai sibuk menghabisi pasukan Nyigendis Andis hanya bertingkah bodoh dengan mencari sesuatu di internet ia sama sekali tidak ada gunanya disini hanya seorang pria yang mengajak teman-temannya berwisata dan membiarkan mereka menjadi tumbal iblis jual jual jiwamu padaku atau kalian berempat menjadi pengikut sampah di dalam kereta kencana itu pilih baiklah Andis merendahkan posisinya dengan wajah yang getir pandangannya Sayu menatap tanah tempatnya berpijak sosok dalam dirinya menyeringai seru dan pujalah namaku mata kanan Andis berubah menjadi hitam pekat dengan pupilnya yang berwarna putih Andis kemudian menarik cambuk api dari punggungnya segoro geni satu dua tiga tujuh bola api muncul mengitari tubuhnya Andis mengarahkan tangan kirinya ke arah kencana dihadapannya bola-bola api itu membentuk sebuah perwujudan kuda api lalu melesat hingga bertabrakan dengan kencana nyigendis apakah berhasil tanya kesadaran Andis yang berada di alam bawah sadarnya berani-beraninya kau menghancurkan kencanaku segoro geni sang raja pada sepati ucap seorang wanita yang berjalan melewati kebaran api Andis tergagak sambil menyeringai di sisi lain dirga sedang berdiri berhadapan dengan kinario siapa yang menduga orang tua itu tidak bisa disentuh oleh dirga kini dirga membuka topengnya yang terlihat yang terlihat rentah justru yang paling gagah berdiri di akhir tuturnya kepada kinario baru kali ini nyigendis terlambat balas kinario kalian memang bukan orang sembarangan ya memang warga sini yang orang sembarangan dirga berjalan ke arah tama namun sosok anak kecil yang sudah disiapkan sebagai wadah kini mengambil pisau yang terletak dihadapannya sesuatu merasuki anak itu membuat kinario menyeringai perlahan ia berjalan ke arah dirga tanpa disadari dirga masih berusaha membuka ikatan yang mengekang si tama simbol itu begitu sulit untuk dilepaskan tiba-tiba ia merinding dirga merasakan kehadiran seseorang di belakangnya anak itu mengayunkan pisau itu melepas ikatan tama membuat kinario menganga anak itu menatap dirga dengan sorot mata yang tajam lalu berjalan ke arah kinario biarkan mereka pergi tutur anak itu dengan belasan suara yang keluar secara bersamaan rupanya itu adalah suara para mahasiswa KKN yang menjadi korban kengerian desa ini kinario berusaha untuk melawan hal itu mengakibatkan keburkaan seluruh arwah di dalam tubuh anak kecil itu dan menyerang kinario menggunakan pisau yang ia genggam melihat itu dirga segera menggendong si tama dan berjalan ke arah homestay di depan homestay berdiri ajay yang sudah siap dengan seluruh barang-barang mereka bagaimana caranya kita keluar tanya si ajay hutan ini tidak aman mengingat wilayah tersebut adalah kekuasaan nyikendis satu-satunya akses yang paling aman hanya jembatan di depan itu pun masih ada sekitar satu kilometer untuk bisa keluar dari area hutan jembatan itu hancur ditambah nyikendis anda di depan sana andis bagaimana tanya si dirga entahlah yang jelas dia bisa menahan bergerakan nyikendis warga desa bangkit kembali pasukan nyikendis merasuki mereka kini seluruh warga menatap ke arah dirga ajay dan juga si tama tama tiba-tiba saja terbangun ia mencoba untuk turun dari bungung dirga tam lo gak apa-apa tanya dirga aku cuma sedikit kelelahan lari tinggalin semua barang-barang kita ajay dan tama menatap ke arah dirga seenggaknya kita harus mengelompati jembatan itu bobot kita harus seringan mungkin lompat lu gila pikiran lu hilang ajay tampak tidak setuju dengan dirga kalau kita jatuh mati dir tidak jatuh pun kita bakalan mati balas dirga sekarang kalau ada rencana yang lebih baik silahkan utarakan depan gue ajay dan tama hanya terdiam lari sekuat mungkin suruh andis ikut terus lompat sekuat yang kalian bisa sisanya serahkan pada gue dirga berjalan ke arah kerumunan warga yang kesurpan masal mereka sedang berjalan ke arah dirga dan juga kawan-kawannya sementara gue akan menghambat yang disini ia mengenakan tumunggungnya kembali ajay meneguk luda begitu pun dengan tama tapi mereka hanya bisa percaya pada dirga kini mereka mengambil anjang-anjang untuk berlari ajay memberikan telepati pada andis kita akan lompat keseberang lu siap-siap ambil anjang-anjang kita akan lompat sama-sama satu untuk semua satu untuk satu andis yang sedang duduk di dalam alam bawah sadarnya kini beranjang ia mengambil kesadarannya secara paksa dari segero geni pucah bucah gila pekik segero geni yang sedang bertarung dengan nyigendis andis mencabuk tanah sehingga debu mengepul di udara cara klasik ucap nyigendis yang kehilangan pandangan atas andis andis memasang anjang-anjang untuk berlari begitu ajay dan tama melewatinya andis ikut berlari sejajar dengan mereka berdua mereka berlari hingga keluar dari kepulan asap debu mengelabui nyigendis kami lompat ucap ajay memberikan telepati pada dirga dirga merendahkan posisinya mengambil anjang-anjang berlari ia memadatkan atma di kedua otot kakinya lalu memanipulasi aliran listrik di dalam tubuhnya listrik di dalam tubuh berperan untuk mengatur berbagai fungsi organ mulai dari otak hingga jantung listrik di dalam tubuh berasal dari tiga elemen utama yaitu proton elektron dan juga neutron proton mengandung muatan positif elektron mengandung muatan negatif dan neutron mengandung muatan netral kini aliran listrik berkumpul diengkel kakinya dirga mulai bergerak mengambil langkah pertama dengan tanah yang sedikit retak menahan tekanannya beraja sosoknya menghilang diikuti kilatan listrik berwarna putih sementara itu ajai tama dan andis melompat sekuat yang mereka bisa namun langkah mereka tak mampu menuntunya ke sisi seberang kini dalam tayangan lambat mereka melayang di udara sambil perlahan turun karena kehabisan daya kecepatan mampus lah kita gumam si andis lalu tiba-tiba dirga muncul di belakang mereka semua berpegangan refleks seluruh anggota mantra berpegangan dengan erat lalu melemparnya sekuat tenaga mereka semua terpental ke sisi seberang dan berhampuran di tanah andis menyeringai karena sensasi adrenalin yang sangat gila namun mereka bertiga tidak melihat kehadiran si dirga sontak membuat andis berlari ke arah jurang benar saja dirga sedang berpegangan pada kayu jembatan ketika pegangannya terlepas andis menangkap tangan itu dan berusaha sekuat tenaga menariknya anjay dan tama membantu si andis hingga dirga berhasil menginjakan kaki di tanah mereka semua tertawa kecuali si dirga ini belum selesai kita masih ada di wilayah kekuasaan yigendis mereka semua bangkit dan berlari menuju tempat parkir mobil suara gamelan yang sempat menghilang tiba-tiba terdengar kembali andis menoleh matanya terbelalak mendapati warga desa yang entah bagaimana caranya mengejar hingga menyeberang sisi gila ini gila kita dikejar zombie jangan menoleh fokus ke depan teriak si dirga tidak ada satupun yang tidak kelelahan baik dirga andis sama dan juga si ajai mereka sudah sampai pada batasnya bangkai dirga tiba-tiba menggerutu kenapa dir tanya si ajai kunci mobil ah mampus percuma kita kabur kalau begini semua menuduk lemas namun namun andis malah tersenyum serahin semua sama si raja kabur ia mengeluarkan kunci mobil dan melemparnya pada dirga dirga menangkap kunci mobil itu seraya dengan memasang tumenggung ia menghilang dari pandangan teman-temannya sementara andis aja dan tama berpacu dengan waktu dirga kini berada di dalam mobil ia menyalakan mesin dan menginjak gas mundur dengan kecepatan yang cukup gila sengaja ia buka pintu tidak terlalu lebar agar teman-temannya bisa masuk tanpa harus membuang waktu dari kaca depan terlihat tama yang paling mencolok berada di depan diikuti andis dan aja dirga mengeluarkan kepalanya melalui jendela yang terbuka langsung masuk dirga menarik tuas rem sehingga mobil berhenti total ketiga temannya masuk ke dalam mobil dirga melepaskan tuas rem dan langsung mengejak gas hingga tidak tersisa kini dirga melaju menerabas calur hutan mereka masih belum aman kencana njigendis berada tepat di depan mereka melaju sejalur dengan mobil dirga dirga teriak andis yang panik kau ingin adu banteng maka itu yang kau dapatkan dirga menaikkan gigi mobil dan melesat dengan kecepatan tinggi bersikir ayo kalian bersikir teriak dirga yang tidak putus mengucap kalimat kalimat sikir andis tamah dan ajai menutup mata ketika kencana njigendis beradu dengan mobil mereka kuncangan yang cukup dahsyat mulai mereka rasakan dirga tidak menutup matanya ia tetap fokus mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi namun ia cukup terkejut dengan kehadiran njigendis yang duduk di kursi belakang mobil sial gumamnya sambil memukul klakson ketika njigendis sendang meraih salah satu dari ketiga anggota yang berada di kursi tengah kehadirannya menghilang roh para mahasiswa kKN menarik njigendis keluar dari mobil dirga sudah paham para arwah-arwah itu berharap ia dan teman-temannya akan kembali membawa pertolongan untuk mencari jasad-jasad mereka dan menguburkannya secara layak dirga pun berjalan untuk melakukan hal itu dan berniat untuk membawa pihak berwajib untuk melakukan investigasi setidaknya dirga tahu unit khusus milik kepolisian dan akan selalu membantunya perihal kasus-kasus mistis kini mereka berhasil keluar dari desa penyembah iblis dan hutan anggar itu mobil mereka melaju di jalan utama dirga mengambil sempatang permen lollipop lalu menikmati manisnya kemenangan andis tamah dan ajai tertidur di kursi tengah dirga memasang lagu untuk menemani malamnya yang panjang bermandikan cahaya bulan yang sadu dan selesai itulah kisah misteri yang berjudul desa penyembah iblis semoga dari kisah ini kita harus berhati-hati lagi apapun yang terjadi tetaplah meminta pertolongan kepada Allah semoga kita semua selalu dalam lindungannya terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami jika kalian tertarik dengan video kami silahkan tekan tombol like share dan komen tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax